Ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk memperbaiki masalah yang membuat aplikasi peduli lindungi tidak berfungsi. Caranya yaitu pertama login secara berkala login atau masuk, lalu log out atau keluar secara berulang-ulang. Juga bisa mengatasi masalah tidak bisa scan barcode di aplikasi peduli lindungi. Dengan cara tersebut, aplikasi akan memberi respon secara otomatis sehingga fitur QR Code akan berfungsi seperti semula. Kedua, salah satu upaya yang bisa dilakukan agar ruang penyimpanan kembali kosong adalah dengan menghapus data cache. Ketiga, pastikan tidak ada aplikasi lain yang berjalan di background sebelum melakukan scan barcode peduli lindungi. Dan yang terakhir, pastikan rutin mengecek pembaruan software atau melakukan update aplikasi peduli lindungi ke versi terbaru agar aplikasi berjalan lancar. Terima kasih telah menonton!